Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan berkuasa Di bulan September tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan berkuasa Di bulan September tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berkuasa Di bulan September tahun 2022 ini Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah kenapa teman-teman Capricorn akan berkuasa di bulan September tahun 2022 ini Di sini ada kartu Three of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Cup Nah representasinya sih sebenarnya sederhana ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kenapa kamu akan berkuasa di bulan September tahun 2022 ini Yang pertama adalah Kamu cukup kuat ya Di dalam menghadapi beberapa masalah Dan juga menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena di bulan September awal Memang ada beberapa perkara Dan juga permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan teman-teman Capricorn Tetapi di sini kamu tidak perlu merasa khawatir Kamu tidak perlu merasa takut Karena apa Teruntuk teman-teman Capricorn Kamu di fase awal memang cukup berat ya Cukup berat Ada beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi di sisi yang lainnya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus senantiasa bersyukur Karena apa Di minggu kedua sampai dengan minggu terakhir Kamu bisa berkuasa atas masalah yang kamu hadapi Sehingga apa Di sini masalah tidak mengendalikan kamu Tetapi kamu yang justru malah bisa mampu Untuk mengendalikan masalah-masalah yang terjadi Di bulan September tahun 2022 ini Jadi ya meskipun ada gelombang-gelombang Permasalahan yang terjadi Tetapi ya teruntuk teman-teman Capricorn Kamu bisa berkuasa Kamu bisa menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara yang ada Di dalam kehidupan kamu Jadi ya hal pertama Yang mendasari teman-teman Capricorn Bakalan berkuasa adalah Kemampuan untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan kemudian Di poin yang kedua Terkait dengan posisi rejeki Ya meskipun ya Di bulan September tahun 2022 ini Bisa kita katakan Secara posisi rejeki Tidak sebaik bulan yang lalu Tetapi setidaknya kamu juga berkuasa ya Kamu mampu untuk mengendalikan Berbagai macam posisi yang ada Di dalam rezeki kamu Meskipun ya ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn Setidaknya Setidaknya Kamu bisa berkuasa Untuk mengendalikan Segala situasi yang baik Segala situasi yang lancar Di dalam posisi Rejeki kamu Jadi ya dua hal inilah Yang memang bisa kita Katakan Bisa kita asumsikan Menjadi hal-hal yang akan Membawa teman-teman Capricorn Bakalan berkuasa Di bulan September Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan berkuasa Di bulan September ini adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Disini ada kartu King of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Five of Cups ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kenapa Kamu bakalan berkuasa ya Di bulan September Tahun 2022 ini Yang pertama adalah Memang ada beberapa situasi Yang dimana Kau bisa menghindari Bisa menyingkirkan Beberapa orang-orang Yang toksik Di dalam lingkungan Sekitar kamu Sehingga Beban-beban yang selama ini Menghinggapi kamu Beban-beban yang selama ini Menghambat Beberapa keberhasilan Di dalam diri kamu Setidaknya bisa kamu Tontaskan Dan juga Bisa kamu singkirkan Sejauh-jauhnya ya Dan tentu saja Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Disini saya sampaikan Kamu harus Senantiasa bersyukur Karena apa Kamu akan berkuasa Di dalam kehidupan kamu Secara menyeluruh Karena apa 70% Kamu bisa menyingkirkan Orang-orang yang tidak penting Di dalam Kehidupan kamu Terutama ya dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan saya prediksi Di bulan September Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu akan berkuasa ya Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Jadi ya memang Ada beberapa Perkembangan-perkembangan yang baik Ada beberapa Perkembangan-perkembangan Yang positif Yang nantinya Bisa menghasilkan Hal yang baik juga Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus bersyukur Usaha dan juga Pekerjaan kamu Akan berkembang Karena ada kemampuan yang baik Menyingkirkan Orang-orang yang toksik Di dalam lingkungan Sekitar kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di dalam Kondisi Keuangan Di dalam Kondisi keuangan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini saya sampaikan Kamu berada dalam Keadaan yang saya rasa Cukup baik ya Dalam keadaan yang saya rasa Cukup positif Karena apa Di bulan September Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus Senantiasa bersyukur Senantiasa bersyukur ya Dengan hal-hal yang baik Yang kamu dapatkan Di bulan September Dan kamu juga akan berkuasa Secara seutuhnya Di dalam kondisi Finansial kamu Sehingga apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dua hal inilah Yang akan menjadikan Kamu akan sangat berkuasa Sekali Di bulan September Ini ditambah lagi Dengan hubungan Asmara yang baik Ini akan semakin Menambah Situasi yang cukup Luas ya Terkait dengan Kekuasaan Teman-teman Sagittarius Di bulan September Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi mendapatkan Kekuasaan Atau berkuasa Di bulan September Tahun 2022 Ini adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Nah kenapa Teman-teman Virgo Di sini ada kartu Four of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Knight of Cup Representasinya Sebenarnya sederhana Seperti yang saya Sampaikan kemarin Ada doa Hajat Dan juga impian Yang bakalan terwujud Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Nah dari alasan Inilah yang memang Bisa kita katakan Akan melatar belakang Kekuasaan Yang akan didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di dalam posisi usaha Dan juga pekerjaan Memang Di fase-fase awal Masih ada Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman Virgo Tetapi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini kamu mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Masalah itu Dengan sebaik-baiknya Jadi ya akan ada Kemudahan Dan juga Kelancaran-kelancaran Yang baik Yang bakal dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya saya rasa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada Dalam keadaan Yang positif Yang dimana Usaha Dan juga pekerjaan Kamu Bisa kamu kendalikan Dan kamu bisa berkuasa Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Meskipun ya di minggu pertama Agak berat Tetapi itu tidak berpengaruh Kepada minggu yang selanjutnya Sampai dengan Akhir bulan September ini Dan kemudian Di dalam kondisi keuangan Knet of Cup Terlepas dari beberapa Perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini saya sampaikan Kamu berada Dalam aliran Rezeki yang bagus Kamu berada Dalam aliran Rezeki yang cukup Baik ya Sehingga apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus Senantiasa bersyukur Dengan aliran-aliran Rezeki yang baik Dengan aliran Rezeki yang lancar Sehingga kamu akan Berkuasa Di dalam kondisi Keuangan Kamu Kenapa? Memang didasari Dengan aliran-aliran Rezeki yang bagus ini Dengan aliran-aliran Rezeki yang lancar ini Yang memang akan Menjadikan situasi Yang baik Dan juga Situasi yang positif Di dalam kondisi Keuangan Kamu Jadi ya Dua poin inilah Yang memang Bisa kita ambil Kesimpulan Teman-teman Virgo Bakal berkuasa Di dalam kehidupan Kamu Bulan September Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang akan berkuasa Di bulan September Tahun 2022 ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Nah kenapa Teman-teman Taurus Disini ada kartu Six of Swords Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Disini ada kartu Ten of Cups Six of Swords Memang menggambarkan Teruntuk teman-teman Taurus Kamu membawa Oleh-oleh Dari bulan sebelumnya Ada beberapa masalah Yang belum selesai Di bulan sebelumnya Dan kamu bawa Ke bulan September Tahun 2022 Nah ini apakah Jadi masalah Sejauh ini sih Tidak terlalu Menjadi masalah ya Meskipun ya memang Di fase minggu pertama Minggu kedua Kamu cukup berat juga Karena memang kan Masa-masa transisi Dan kamu juga harus Menghadapi beberapa Masalah yang sama Dalam tanda kutip Seperti bulan yang lalu Tetapi ya apapun itu Kamu disini Masih cukup berkuasa Untuk mampu Mengendalikan diri kamu Dan juga cukup bisa Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Walaupun memang Ada beberapa Situasi-situasi Yang cukup sulit Ada situasi Yang cukup rumit Di dalam masalah Yang kamu hadapi Termasuk dalam usaha Dan juga pekerjaan Tetapi luar biasanya Kamu di fase awal Bulan September Cukup bisa tenang Dan juga cukup bisa Berpikir jernih ya Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang muncul Di dalam usaha Dan juga Pekerjaan kamu Dan ini adalah Kekuasaan kamu Yang pertama Dan kemudian Kamu akan berkuasa Yang kedua adalah Secara kebahagiaan Ten of cup ya Memang ada potensi-potensi Kebahagiaan Yang bakal dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Ya karena apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Taurus Di sini saya sampaikan Kamu berada Dalam kondisi Yang saya rasa Cukup baik Dalam kondisi Yang saya rasa Cukup bagus Karena apa Secara posisi hubungan Asmara pun Teruntuk teman-teman Taurus Kamu juga masih Berkuasa Masih mampu Mengendalikan Beberapa hal Yang terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Jadi ya meskipun Ada beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi ya Teruntuk teman-teman Taurus Kamu mampu Untuk berkuasa Dan juga Mengendalikan Hal-hal yang terjadi Di dalam hubungan Asmara kamu Dan berpotensi Hubungan asmara kamu Menghasilkan Kebahagiaan-kebahagiaan Yang bakal tercurah Di dalam Kehidupan kamu Dan terakhir Kamu akan berkuasa Secara kondisi Keuangan ya Meskipun ya Ada beberapa Pengeluaran Di awal-awal Bulan September Tetapi ya Sampai dengan fase Akhir Di bulan September Tahun 2022 ini Teman-teman Taurus Akan berkuasa ya Terhadap beberapa Hal yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan Keuangan Kamu Jadi ya Dari alasan inilah Yang memang Mendasari Teman-teman Taurus Akan berkuasa Di bulan September Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Yang akan berkuasa Di bulan September Tahun 2022 Ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Nah kenapa Teman-teman Leo Di sini ada kartu Seven of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Four of Cup Secara posisi rejeki Memang Teruntuk teman-teman Leo Kamu harus paham dulu Bahwa di bulan September ini Tidak sebaik Bulan yang lalu Di dalam posisi rejeki Tetapi kenapa Teman-teman Leo Bisa dikatakan Kamu sangat berkuasa Di dalam posisi rejeki Karena ya Ada kemampuan Mengendalikan Rejeki dengan bagus Kemampuan mengendalikan Keuangan dengan baik Artinya apa Meskipun kamu sadar Di bulan September ini Tentunya berbeda Dengan bulan yang lalu Tetapi ya Apapun itu Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu bisa berkuasa Untuk mengendalikan Beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Sehingga Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu berkuasa Untuk mengendalikan Beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam posisi Rejeki kamu Dan yang kedua Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu berkuasa Untuk mengendalikan Perasaan Yang memang terjadi Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Jadi ya Dengan kata lain Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di sini saya Sampaikan Kamu berada Dalam situasi Yang cukup baik Kamu berada Dalam situasi Yang cukup positif Karena apa Meskipun Ada cekcok Ada uring-uringan Dengan pasangan Tetapi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu bisa Mengendalikan Segala bentuk Emosi-emosi Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Dengan cukup baik Dan juga Dengan cukup Positif Jadi ya Dari dua alasan Inilah yang memang Mendasari Teman-teman Leo Bakal berkuasa Secara seutuhnya Di bulan September Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac terakhir Yang akan berkuasa Di bulan September Ini adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Nah kenapa Teman-teman Cancer Di sini ada Kartu King of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu Eight of Swords Meskipun ya Di bulan September Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Cancer Ya Kamu masih akan Menghadapi beberapa Fitnah Dan juga beberapa Omongan-omongan negatif Orang-orang Sekitar kamu Tetapi ya Di sini Kamu berkuasa Bisa mengendalikan Diri kamu Untuk tidak Mendengarkan Omongan-omongan Negatif Dari orang-orang Yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Dan bahkan Di bulan September Ini teman-teman Cancer Kamu betul-betul Bisa fokus ya Dengan apa Yang memang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Kamu bisa fokus Dengan apa Yang memang Bisa kamu raih Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya Saya rasa Untuk teman-teman Cancer Meskipun ya Kamu dikelilingi Dengan orang-orang Yang syirik Dengan orang-orang Yang iri Dengan pencapaian kamu Tetapi kamu Masih akan berkuasa Terhadap diri kamu sendiri Dan kamu bisa Mengendalikan diri kamu Untuk mencapai Keberhasilan Dan juga Kesuksesan Di bulan September Tahun 2022 Ini Jadi ya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di sini saya lihat Memang King of Wands Akan mendasari Kamu akan berkuasa Di bulan September ini Dari usaha Akan berkembang Dengan baik Dari sisi keuangan pun Juga akan berkembang Dengan baik Sehingga apa Dari alasan-alasan ini saja Bisa kita katakan Usaha dan juga Pekerjaan kamu Ada perkembangan Yang akan mendasari Kamu berkuasa Di bulan September Tahun 2022 Ini Dan secara Kondisi keuangan Sedihnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Bisa kita katakan Kamu juga masih Akan berkuasa Karena ada hal-hal yang baik Ada hal-hal yang positif Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Dari poin inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi Kekuasaan yang akan dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada Bulan September Tahun 2022 Ini Nah dari hal-hal inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk Kekuasaan Enam Zodiac ini Yang akan didapatkan Di bulan September 2022 Ini Resonet tidak Resonet Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Surat Diro Jaya Diningrat Rahayu Sakung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh